Setelah diperiksa selama 2 jam, Syahrini membantah terlibat dalam kasus penipuan first travel. Yang mengaku kenal dengan Anissa Hasibuan ketika bertemu di bandara saat akan berangkat umroh. Keberangkatan Syahrini dan 11 anggota keluarganya pada bulan Maret lalu ini dibayar penuh dengan paket umroh VVIP. Disko 50% hanya berlaku bagi Syahrini dengan syarat mengunggah 1 foto setiap hari selama beribadah umroh. Kerjasamanya adalah saya pastinya dapat disko dari harga misalkan satu menjadi sengah untuk saya. Tapi keluarga saya yang lain semuanya full membayar. Jadi tidak ada ya satu kali lagi, na'udzubillahiminzalik saya memakan uang jamaah. Apabila saya mengetahui first travel ini adalah yang suka memakan uang jamaah, na'udzubillahiminzalik tidak mungkin saya kerjasama dengan ini. Dalam pemeriksaan Rabu Siang, Syahrini juga menyerahkan bukti pembayaran ibadah umroh dan perjanjian kerjasama dengan first travel. Rencananya penyidik Baris Krim Polri ini akan kembali memeriksa Syahrini, Senin mendatang. Polisi juga akan periksa artis lain yang pernah memakai jasa first travel. Tujuannya adalah untuk membuktikan modus-modus penipuan yang dilakukan oleh first travel. Modusnya antara lain adalah memberikan promo, kemudian juga membawa sejumlah artis ke sana. Antara lain misalnya menyapa jamaah first travel yang lain, yang promo. Terima kasih telah menonton!